. Kebaikan hati Raffi Ahmad memang sudah tidak diragukan lagi. Presenter berhati dermawan ini tengah mengantar ayah Vicky untuk menjalani pengobatannya di Singapura. Sosok remaja viral bernama Vicky ini cukup mengundang simpati netizen akhir-akhir ini, bagaimana tidak sosok remaja ini rela berjalan 16 km untuk bersekolah. Bukan tanpa sebab, ia melakukannya karena keterbatasan biaya untuk naik angkot ke sekolah. Hal inilah yang membuat hati Raffi Ahmad dan Nagita tersentuh, karena itulah Sultan Andara akan membiayai sekolah Vicky sampai ia lulus perguruan tinggi. Bukan hanya itu saja, Raffi Ahmad juga akan mengantar ayah Vicky berobat ke Singapura. Akhirnya Vicky kini sudah bisa bernafas lega, sang ayah sudah bisa berobat bahkan semua biaya pengobatan ayahnya ditanggung oleh Raffi Ahmad sampai sembuh. Sungguh berhati malaikat, tak jarang Raffi Ahmad dan Nagita mengulurkan tangannya membatu orang yang membutuhkan. Perlu diketahui, tidak hanya bersekolah jalan kaki sejauh 16 km, namun Vicky juga harus merawat ayahnya yang menderita stroke. Remaja yang seharusnya fokus untuk bersekolah, namun ia justru menjadi tulang punggung keluarganya setelah ayahnya jatuh sakit. Selama ia menjadi tulang punggung keluarganya, berbagai pekerjaan sudah ia lakukan, ia juga pernah menjadi juru parkir dengan upah 10-15 ribu per hari. Itu pun tidak setiap hari bisa ia lakoni, dalam seminggu Vicky hanya bisa bekerja sebagai juru parkir selama 3 hari saja. Penghasilannya selama ia bekerja menjadi juru parkir ia berikan kepada sang ibu untuk memenuhi kebutuhan, dan, tak jarang Vicky harus menahan lapar sehari-harinya agar ketiga adiknya bisa mengisi perutnya dengan kenyang. Vicky adalah anak tertua dari empat bersaudara. Adik-adiknya juga masih bersekolah dan masih kecil. Saat ini, Vicky tercatat merupakan salah satu siswa kelas 3 di sebuah SMA di Bojong Sarilama, kota Depok. Dia juga diketahui tengah menjalani ujian dan segera merampungkan jenjang SMA dalam waktu dekat ini. Jalan 16 km setiap hari untuk bersekolah, rela dijalani Vicky lantaran ketiadaan biaya. Sementara ibunya tidak bekerja karena hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak pertama, Vicky rela berjalan kaki setiap hari sejauh 16 km dari Ciputat, Tangsel, sampai ke kota Depok, setiap hari. Itu ia lakukan karena tekadnya yang besar untuk menuntaskan sekolahnya untuk kemudian bekerja demi menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Terima kasih telah menonton!